Bab 2281 Pendekatan Pangeran Suya Sebelum datang, Hansel menyuruh Derek Siao untuk menggunakan kekuatan terkuat karena Pangeran Suya menyukai yang kuat. Semakin kuat kamu, semakin kamu disukai. Hansel bisa menjadi jenderal cadangan karena kekuatannya yang cukup, sehingga dia dilatih khusus oleh Pangeran Suya. Demikian pula, kalau Derek Siao ingin tinggal bersama Pangeran Suya dan mencari tahu di mana kesadaran dama disimpan, dia harus menunjukkan kekuatannya dan bertahan. Awalnya, dalam pandangan Hansel, Derek Siao bisa bertahan selama dia bisa bertahan di bawah jenderal Suki untuk jangka waktu tertentu dan memuaskan Pangeran Suya. Namun siapa sangka tidak masalah kalau Derek Siao tidak mengambil tindakan, namun begitu dia melakukannya, itu sangat mengejutkan hingga jenderal Suki terbunuh di tempat. Tahukah kamu, jenderal Suki juga berada di puncak Dewa Leluhur. Bahkan kalau Hansel ingin membunuh jenderal Suki, itu masih membutuhkan banyak usaha. Bahkan kalau jenderal Suki ceroboh dan dibunuh oleh Derek Siso, itu hanya mungkin terjadi kalau kekuatan kedua belah pihak mencapai celah tertentu. Melihat Derek Siao, ekspresi Hansel menjadi rumit. Awalnya dia mengira Derek Siao akan menjadi lebih lemah setelah kehilangan tubuh sebelumnya, tapi dia tidak menyangka dia akan menjadi lebih kuat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apakah kamu sudah menyelesaikan transformasi esensi ke-13? Mata indah Pangeran Suya tertuju pada Derek Siao. Dia tampak cuek sebelumnya, tapi sekarang matanya tampak seperti melihat harta karun. Ya, tubuh Tau Purba tidak hanya menyelesaikan transformasi esensi, tetapi sekarang Derek Siao baru pulih 30%. Kalau dia bisa pulih 50%, itu akan melampaui transformasi esensi. Bahkan kalau dia bertemu lawan transformasi esensi, Derek Siao bisa menekan mereka. Tidak hanya itu, kekuatan sebenarnya dari tubuh Tau Purba adalah kekuatannya. Pada saat Jenderal Suki terbunuh, tubuh Tau Purba Derek Siao menyerap kekuatan suku asing dari Jenderal Suki. Dengan kata lain, Derek Siao juga bisa menggunakan kekuatan suku asing Jenderal Suki, hanya tergantung apakah perlu menggunakannya. Setelah memiliki kekuatan suku asing Jenderal Suki, Derek Siao bisa menggunakan kekuatan ini untuk melemahkan lawan saat menghadapi kekuatan suku asing lain di masa depan. Transformasi Esensi Hensel menatap Derek Siao, suasana hatinya menjadi lebih rumit. Derek Siao bukan hanya sahabatnya, tapi juga lawan dan sasaran pengejarannya. Kini Derek Siao sudah mengalami transformasi esensi, namun dia masih pada level transformasi semi-esensi. Dengan kata lain, Derek Siao selangkah lebih maju darinya. Dengan kemampuan dan potensimu, kamu pasti bisa memilih tempat yang lebih baik. Kamu bahkan bisa bergabung dengan aliran kuno atau aliran lain. Mereka akan memberimu perlakuan istimewa yang lebih besar. Kenapa kamu ingin datang kepadaku? Pangeran Suya bertanya pada Derek Siao. Aura menakutkan dari orang yang terkuat keluar dari tubuh Pangeran Suya dan langsung membanjiri seluruh aula besar. Wajah Hensel tegang, dan hatinya penuh kejutan. Dia tahu bahwa Pangeran Suya tidak lemah, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tersembunyi begitu dalam dan ternyata adalah orang terkuat. Dilihat dari Aura, dia bukanlah orang yang baru dipromosikan. Dibandingkan dengan resusitasi kuno dua tahun lalu, tidak ada perbedaan sama sekali. Niat membunuh muncul di mata indah Pangeran Suya. Dia menatap Derek Siao, waktuku sangat berharga, aku tidak ingin bermain-main denganmu di sini. Kamu masuk Landama dua tahun lalu dan mengambil sesuatu. Aku menginginkan benda itu, Derek Siao memandang Pangeran Suya tanpa rasa. Takut. Hensel memandang Derek Siao dengan heran. Tanpa diduga, Derek Siao benar-benar memberitahu tentang tujuannya. Apakah dia berencana berselisih dengan Pangeran Suya sekarang? Terlalu ceroboh. Hensel merasa tidak berdaya, tetapi dia sudah mengerahkan kekuatannya dan siap untuk pergi dari sini bersama Derek Siao kapan saja. Dua tahun lalu, Klan Dama. Setelah memikirkannya beberapa saat, Pangeran Suya tiba-tiba menyadari, ternyata kamu menginginkan senjata kuno yang berisi kesadaran Raja Dama. Tidak hanya senjata kuno yang berisi kesadaran Raja Dama, tetapi aku juga menginginkan kesadaran Raja Dama. Tiba-tiba, niat membunuh Pangeran Suya melonjak dan langsung menutupi. Derek Siao. Ruang di sekitarnya runtuh dan kekuatan mengerikan menekan Derek Siao. Namun, Derek Siao tidak menunjukkan rasa takut dan selalu memandang Pangeran Suya dengan tenang. Hensel sangat gugup, dia sudah menggunakan kekuatannya secara ekstrim. Begitu Derek Siao dan Pangeran Suya mengambil tindakan, dia akan segera membantu Derek Siao menangani Pangeran Suya. Kamu benar-benar serakah. Niat membunuh Pangeran Suya tiba-tiba menghilang, tetapi kekuatan masih menutupi sekeliling. Dia menatap langsung ke arah Derek Siao. Biarpun dia tampak tenang di permukaan, dia sangat terkejut di dalaran hatinya karena lawan tetap bergeming dari awal hingga akhir. Entah itu niat membunuh atau kekuatannya, itu menimpa Derek Siao seperti sapi lumpur yang jatuh ke laut, tidak mampu mengerahkan kekuatan apapun. Ini adalah pertama kalinya Pangeran Suya menemui fenomena ini selama bertahun-tahun dalam hidupnya. Kultivasi puncak dewa leluhur yang bahkan bukan semi terkuat, ternyata bisa menahan aura terkuatria. Apa tujuanmu menginginkan kedua benda itu? Apakah kamu ingin menggunakannya untuk mengendalikan Klan Dama? Pangeran Suya memandang Derek Siao dan bertanya, Aku punya ide ini Derek Siao mengangguk dan berkata, Kamu benar-benar cukup berani untuk mengendalikan Klan Dama. Bahkan Tuan Raja Dunia Penjara Tersembunyi tidak berani mengatakan bahwa dia bisa melakukannya. Dia adalah dia dan aku adalah aku. Hanya karena dia tidak bisa melakukannya bukan berarti aku tidak bisa melakukannya. Sombong sekali. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu membandingkan dirimu dengan Tuan Raja Dunia Penjara Tersembunyi, teriak Pangeran Suya. Biarpun dia dengan marah menegur Derek Siao, tidak ada sedikitpun kesan menyalahkan di matanya. Sebaliknya, dia menunjukkan penghargaan pada Derek Siao. Aku tidak sebaik Raja Dunia Penjara Tersembunyi sekarang, tapi itu tidak berarti aku tidak akan sebaik dia di masa depan, kata Derek Siao dengan serius. Pangeran Suya memandang Derek Siao yang pemberani. Kalau ada orang lain yang berani mengatakan kata-kata seperti itu di sini, dia pasti langsung terbunuh, tetapi semakin memandangnya, semakin dia mengagumi Derek Siao. Siapapun bisa mengatakannya. Karena kamu mencari senjata kuno itu, tidak masalah kalau aku memberitahumu keberadaannya. Itu ada di tangan saudaraku. Aku bisa memberimu beberapa kondisi yang nyaman, tapi tergantung apakah kamu bisa mendapatkan senjata kuno itu dari kakakku, Pangeran Suya menyipitkan matanya. Kenapa kamu ingin membantuku? Derek Siao memandang Pangeran Suya dengan bingung. Aku tidak membantumu, itu karena kamu terlalu sombong. Aku ingin melihat seberapa mampu kamu. Aku akan memberimu waktu tiga bulan. Kalau kamu bisa mendapatkan senjata kuno itu dari tangan kakakku, aku tidak akan peduli dengan pelanggaranmu hari ini. Pangeran Suya menghilangkan tekanannya. Hansel tidak bisa menahan bernapas lega. Dia tidak menyangka Derek Siao secara tak terduga menyelesaikan krisis kali ini. Aku ingin bertanya, sebelum aku mendapatkan senjata kuno itu, apakah kamu tidak akan mengungkapkan tujuan aku? Dan kamu tidak akan menghentikan aku? Bukan saja aku tidak akan menghentikanmu, aku juga akan membantumu. Prasyaratnya adalah aku hanya bisa membantumu bertemu dengan saudaraku. Kamu hanya punya satu kesempatan. Itu tergantung apakah kamu bisa menangkapnya. Lalu kapan aku akan bertemu kakakmu? Derek Siao bertanya, Dalaran dua bulan, aku dan kakakku akan mengadakan reuni, aku akan mengajakmu menemuinya nanti. Setelah mengatakan ini, Pangeran Suya berbalik dan meninggalkan Aula Barat. Bab 2282 Duling tiba. Kamu benar-benar berani sekali tadi. Kalau terjadi kesalahan, sekarang kamu dan aku tidak punya pilihan selain melarikan diri. Tindakan Derek Siao sangat berani dan berisiko. Tapi Derek Siao melakukan hal yang benar. Kalau dia lulus ujian biasa dan bergabung dengan Pangeran Suya, akan sulit mendapatkan berita tentang kesadaran Raja Dhamma. Sekarang dia tidak hanya mempunyai berita tentang kesadaran Dhamma, tetapi juga mempunyai kesempatan untuk mendapatkannya. Hansel tidak akan pernah melakukan ini karena dia tidak bisa memprediksi suasana hati dan kemarahan Pangeran Suya. Biarpun dia sudah bersamanya cukup lama, kepribadian wanita ini agak aneh dan tidak bisa dipahami. Hansel tidak memahami Pangeran Suya, tetapi Derek Siao memahaminya. Biarpun dia adalah calon Pangeran dari suku asing, asal-usulnya menentukan visinya. Bagaimanapun, di antara suku asing, saudara laki-lakinya adalah orang terkuat di bawah Raja Dunia Penjara Tersembunyi, jadi pada dasarnya tidak ada seorang pun di suku asing di dunia penjara tersembunyi yang berani menyinggung perasaannya. Derek Siao bisa melhat bahwa kehidupan Pangeran Suya cukup membosankan. Dia ingin menemukan sesuatu yang menarik untuk dilakukan, jadi Derek Siao bertaruh saja. Kalau dia kalah, hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah bertarung dengan Hansel. Kalau menang, dia bisa menghernat banyak waktu. Hansel tidak menyalahkan Derek Siao. Dia tetap berada di suku asing hanya untuk melihat bagaimana suku asing berkembang. Kalau dia tidak ingin bertahan di suku asing, dia hanya akan berpindah tempat. Dia tidak memiliki nostalgia untuk apa yang disebut calon jenderal. Biarpun sudah menemukan kesadaran Raja Dhamma dan senjata kuno yang diambil, kedua benda ini ada di tangan saudara laki-laki Suya, Suyi. Suyi adalah seorang Pangeran Sejati, orang tertinggi dan terkuat, juga bawahan nomor satu dari Raja Dunia Penjara Tersembunyi. Hansel berkata kepada Derek Siao, adakah cara agar kamu bisa mendapatkan senjata kuno itu darinya? Belurn ada. Derek Siao menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada. Hansel kaget, dia berpikir bahwa Derek Siao sudah memikirkan cara. Pokoknya, kita ambil langkah sesuai keadaan. Menghadapi Suya, kita masih bisa melarikan diri, tetapi kalau kita menghadapi Suyi, kita mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Hansel mengerutkan kening dan berkata, Dhamma pernah menyelamatkanku. Aku tidak bisa menyaksikan kesadarannya menghilang begitu saja. Mendengar kata-kata ini, Hansel tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu orang seperti apa Derek Siao itu. Selama Derek Siao mengakui seseorang sebagai teman, Derek Siao akan berusaha sekuat tenaga untuk mengambil tindakan, bahkan kalau dia dalam bahaya. Tentu saja, kita bukannya tidak melakukan apa-apa. Kita masih punya waktu dua bulan. Selama periode ini, kita bisa mulai dari Pangeran Suya, kata Derek Siao. Mulai dengan Pangeran Suya. Hansel mengerutkan kening. Misalnya, kesukaannya, apa yang dia suka atau siapa yang dia benci. Aku bisa menukarnya dengannya untuk mendapatkan informasi, kata Derek Siao. Apakah dia akan memberi tahumu? Hansel mengerutkan kening lebih erat. Tentu saja, karena menurutnya itu menarik. Derek Siao mengangguk. Suya adalah seorang wanita, dia juga seorang calon Pangeran dari suku asing. Karena hidupnya sangat stabil, dia merasa sangat bosan. Dari percakapan Derek Siao dengan Suya barusan, sudah jelas bahwa kalau bukan dia terlalu bosan, dia tidak akan memainkan permainan ini dengan Derek Siao. Bagi Suya, ini hanyalah sebuah permainan. Yang harus dilakukan Derek Siao hanyalah mengikuti ide Suya untuk bermain game dan memintanya untuk mengungkapkan lebih banyak informasi tentang Suyi dan senjata kuno. Lagi pula, Derek Siao bahkan tidak mengetahui kondisi senjata kuno di tangan Suyi. Pada saat ini, suara tabuhan genderang tiba-tiba terdengar dari luar, Pangeran Suya yang sudah meninggalkan Aula Barat, tiba-tiba muncul di udara. Suya, aku membawa beberapa orang ke sini hari ini, cepat keluar. Duling, wanita jalang ini datang lagi. Wajah Suya menjadi gelap, dia bergegas keluar, dan sekelompok jenderal segera mengikuti. Derek Siao memandang Hansel dengan bingung. Duling juga seorang calon Pangeran ayahnya adalah orang nomor satu di bawah Raja Dunia Penjara Tersembunyi. Beberapa kecelakaan terjadi di zaman kuno, dan kekuatannya semakin melemah. Suyi naik jabatan dan menjadi orang nomor satu. Lalu kedua belah pihak bermusuhan, Duling sering mengganggu Suya, kata Hansel. Apakah mereka sering berkelahi? Derek Siao memandang Hansel. Mereka pada dasarnya tidak akan mengambil tindakan secara pribadi. Bagaimanapun, mereka adalah calon Pangeran dengan status tinggi. Kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga, maka akan mendapat masalah. Oleh karena itu, mereka tidak akan mengambil tindakan, mereka hanya mengirimkan bawahannya. Hansel berkata, di masa lalu, mereka memiliki kemenangan atau kekalahannya masing-masing, tetapi baru-baru ini tim Duling menjadi semakin kuat. Tim Suya sudah kalah tiga pertandingan berturut-turut. Sambil berbicara, Hansel membawa Derek Siao keluar. Pangeran Duling bertubuh kuat dan dikunci kuda. Separuh dahinya sudah dicukur dan terdapat ukiran pola suku asing di atasnya. Kalau bukan karena beberapa ciri wanita di tubuhnya, Derek Siao akan mengira dia laki-laki. Di belakang pangeran Duling, ada sekelompok suku asing, banyak di antaranya mengenakan kostum jenderal suku asing. Jumlah mereka hanya jauh lebih besar daripada Suya. Kamu membawa begitu banyak jenderal ke sini hari ini, apa kamu ingin pertarungan jenderal? Suya bertanya dengan suara yang serius. Kamu menebak dengan benar, aku ingin perlawanan jenderal hari ini. Duling melambaikan tangannya, satu suku asing dengan cepat memindahkan kursi, dan dia langsung duduk. Pada saat ini, Hansel sudah memberi tahu Derek Siao tentang aturan pertarungan. Kadang-kadang terjadi pertempuran antara pangeran dari suku asing. Yang disebut pertarungan jenderal adalah duel antar jenderal, jenderal suku asing yang diambil pihak yang menang. Sebagian besar jenderal dilatih keras oleh pangeran. Sekali seorang jenderal gagal, itu akan menjadi kerugian besar bagi sang pangeran. Apakah kamu berani melawan? Kalau kamu tidak berani, katakan saja dan aku akan segera membawa orang kembali. Duling memandang Suya dengan jijik. Dia berbeda dari wanita lembut seperti Suya. Suya belum pernah berada di medan perang, tapi dia sudah bertarung melawan klan Wan di medan perang zaman kuno, dan banyak sekali orang dari klan Wan yang mati di tangannya. Oleh karena itu, Duling meremehkan Suya. Apa gunanya cantik? Tetap mengandalkan kakak. Begitu pula dengan Suyi, kalau ayahnya tidak mengalami kecelakaan, bagaimana Suyi yang selama ini menjadi anak kedua bisa berpeluang menjadi orang nomor satu? Ayo bertarung, apakah aku akan takut padamu? Suya juga duduk, tapi dia duduk di tangga yang tinggi, di mana dia bisa memandang Duling dari atas. Suya juga meremehkan Duling, calon pangeran yang kasar dan tidak bijaksana yang hanya tahu cara menggunakan kekerasan, karena dia hanya tahu cara menggunakan tangannya dan bukan otaknya. Suya belum pernah berada di medan perang secara pribadi di zaman kuno, tetapi para jenderal yang dibawanya tampil dengan gagah berani di medan perang, dan beberapa jenderal tidak lebih buruk dari Duling. Yaakob, maju. Duling menjentikan jarinya, dan seorang jenderal asing gemuk di belakang Duling bergerak maju. Melihat jenderal asing ini, Hansel sedikit mengernyit, karena ini pertama kalinya dia melihat jenderal asing di bawah pimpinan Duling. Terima kasih telah menonton!